Oke guys selamat jumpa kembali di channel saya Kali ini saya akan informasikan Gimana caranya mengkoneksikan wifi Tanpa jaringan kabar atau kabar jaringan Dalam hal ini mungkin kalau di daerah lain ada istilahnya Di home itu yang memakannya fiber optik ya Tapi coba kita bayangkan kalau di pedesaan yang belum ada jalur itu Nah saya boleh solusinya kita pakai antena tembak Atau antena grid ya Dalam istilahnya point to point Nah untuk masalah itu kita Kita bahas selengkapnya Atau minimal kita Paparkan Apa saja yang diperlukan untuk Mengkoneksikan wifi dengan tanpa jaringan kabar Atau istilahnya point to point Kita simak bersama Oke guys Untuk mengkoneksikan wifi tanpa jaringan kabar atau wireless Dengan sistem tembak Bahkan diperlukan Perangkat Ataupun alat-alat Yang dibutuhkan untuk menembak Dalam hal ini Saya pakai antena grid Antena ini bisa menjangkau kira-kira 5 km lah Dari tempat tinggal kita ke pusat providernya Atau pusat layanannya Biasanya layanannya itu ada di sebelah sana Dengan ketigaan tihang ini paling 10 meteran Atau kurang Kebetulan jarak Tembak dari rumah saya ke providernya itu Jaraknya kira-kira 2 km Nah di seberang sana Providernya Di belakang itu ya Oke guys Untuk Bagian internalnya Setelah dari antena grid Terus diperkuat dengan namanya Akses point Itu ada kabar ke dalam rumah Yang langsung terkoneksi ke bagian Namanya apa itu Tavelling ya Maksudnya untuk Membagi atau memberi arus Ke akses point yang di luar Nah Tavelling ini yang persegi yang putih itu Dikasih tegangan 1 12 volt dari adapter Selanjutnya dari Tavelling Masuk ke router Nah router ini yang memancarkan sinyal Sesudah diproses Langsung dipancarkan Melalui jaringan wifi Ke hp Ataupun ke tv box Ataupun ke komputer Juga bisa Nah selanjutnya Ini Ini bagian depannya Ini router dalam posisi Menyalain Oke guys Nah untuk semua peralatan ini Peralatan ini Tidak usah kita Beli sebetulnya Ini sudah disediakan Sama penyedia layakan Atau provider Wifi Yang khusus Memberi paket Dengan sistem Antenu ini Dengan cara Sewa Sewanya Ya disatukan Sama paket Biasanya Mau yang paket 150 ribu Ataupun yang 200 ribu Atau yang Tergantung bandwidth juga ya Oke guys Sekian dulu dari saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Terima kasih Tindallstadt Sampai pęgat T,'k Sampai pęgat Terima kasih Sampai pęgat Sampai pemuli Sampai pęgat Sampai pęgat